Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang penyebab daun cabai menjadi keriting dan juga cara mengatasinya Selain disebabkan oleh kekurangan asupan air, daun cabai menjadi keriting lebih sering disebabkan oleh gangguan OPT atau organisme pengganggu tanaman berupa hama Setidaknya ada 3 hama penting yang serangannya dapat menyebabkan daun cabai menjadi keriting Yang pertama yaitu hama tungau, yang kedua hama trip, dan yang ketiga hama apit Ketiga hama yang sering menyerang tanaman cabai ini tergolong dalam jenis hama kutu Hama-hama ini dapat menyerang sepanjang musim, dimanapun tanaman cabai berada dan menyerang semua jenis tanaman cabai Hama tungau, hama apit, dan juga hama trip memiliki cara menyerang tanaman cabai yang hampir sama Namun, gejala serangan ataupun akibat serangan yang ditimbulkan sangatlah berbeda-beda Serangan dari ketiga jenis kutu-kutuan atau hama ini Sama-sama menyebabkan daun cabai menjadi keriting dan juga mengkerut Akan tetapi, jika kita amati secara seksama akibat ataupun gejala yang ditimbulkan Serangan ketiga hama tersebut sangatlah berbeda-beda Hama trip adalah hama kutu yang menghisap pucuk daun dengan ukuran tubuh yang sangat kecil Antara 1-1,2 mm panjang tubuhnya Memiliki warna hitam dengan bercak merah Trip yang sudah dewasa memiliki sayap dan juga memiliki rambut pada tubuhnya Sedangkan hama trip yang masih muda tidak memiliki sayap dan memiliki warna kekuningan Hama trip berada pada permukaan daun pada bagian atas Pada musim hujan, hama trip berlindung di bawah daun Hama trip memiliki mobilitas ataupun pergerakan yang sangat tinggi Mampu meloncat dari satu tanaman ke tanaman yang lain Hama trip dapat dilihat dengan kasat mata pada bunga-bunga tanaman cabai dan di atas permukaan daun cabai Hama trip menyerang dengan cara menghisap cairan pada daun cabai Pada umumnya, hama trip menghisap daun cabai yang masih muda Dan berikut ini gejala yang ditimbulkan jika tanaman cabai sudah terserang hama trip Yang pertama, daun cabai akan menjadi keriting, mengkerut, dan juga melengkung ke atas Daun cabai yang sudah terserang hama trip akan memiliki warna keperakan dan juga mudah rontok Selain daripada itu, hama trip juga bisa merontokkan bunga Dan akhirnya dapat menurunkan produktivitas pada tanaman cabai Dampaknya mudah diketahui jika tanaman cabai sudah terserang hama trip Tanaman cabai yang sudah terserang hama trip akan menimbulkan garis ataupun bercak putih mengkilap pada daun Lama-kelamaan berubah menjadi kecoklatan dengan bintik hitam pada permukaan daun Karena hama trip menyerang daun cabai yang masih muda ataupun pada pucuk daun cabai Untuk mengendalikan hama trip, yang pertama gunakan mulsa plastik Yang kedua, atur jarak tanam sehingga tidak terlalu dekat Yang ketiga, sanitasi lahan atau pembersihan gulma pengganggu di sekeliling tanaman Selanjutnya hama tungau Hama tungau memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil dan memiliki 8 kaki Tungau memiliki warna kuning dan juga warna merah dan berada di bawah permukaan daun Hama tungau dapat meluas dengan cepat atau berkembang biak dengan cepat yaitu pada musim kemarau Seekor hama tungau betina dapat berkembang biak hingga 1 juta ekor tungau dalam waktu 1 bulan Telur tungau dapat menetas dalam waktu 3 hari, kemudian menjadi tungau dewasa setelah umur memasuki 5 hari Hama tungau dapat bertahan hidup antara 2-4 minggu Hama tungau menghisap jaringan mesopil sehingga menghambat terjadinya fotosintesis pada tanaman cabai Daun cabai yang terserang hama tungau akan mengalami perubahan bentuk dan juga pertumbuhan tunas yang terhenti Selanjutnya ditandai dengan munculnya bintik kuning di permukaan daun Bintik-bintik tersebut lama-kelamaan akan menyebar luas lalu berubah menjadi warna kecoklatan dan akhirnya menjadi warna hitam Daun cabai yang sudah terserang hama tungau akan memiliki warna kecoklatan Daun cabai menjadi keriting, mengecil dan pada akhirnya daun cabai akan berguguran Selain menyerang daun, hama tungau juga menyerang batang yang masih muda dan juga pucuk tanaman Dan bisa mengakibatkan bunga cabai menjadi menguning dan kerontokan hingga tanaman cabai tidak mampu berbuah sama sekali Cara mengendalikan hama tungau Yang pertama, yaitu menjaga kebersihan lahan atau pada lingkungan lahan tanam Yang kedua, gunakan mulsa plastik Yang ketiga, tanaman cabai sebaiknya tidak berdekatan dengan tanaman seperti tanaman semangka, kacang panjang dan juga melon Selanjutnya pengamatan rutin untuk memantau perkembangan tanaman dari serangan hama tungau tersebut Selanjutnya hama apit Hama apit ataupun kutu daun berbeda dengan hama trip dan juga hama tungau Hama apit berukuran lebih besar dari hama trip dan juga hama tungau Tidak mudah meloncat ataupun tidak mudah berpindah-pindah tempat Hama apit memiliki warna hijau kehitaman dan memiliki dua jenis Jenis yang pertama, yaitu hama apit yang memiliki sayap dan yang kedua hama apit tidak memiliki sayap Hama apit memiliki sifat berkoloni ataupun bergerombol Sering bersembunyi di bawah permukaan daun, tepi daun, dan juga pada batang tanaman cabai Gejala serangan hama apit sangat mudah diketahui Yaitu, jika terlihat banyak semut bergerombol pada batang tanaman cabai Daun dan batang tanaman cabai tersebut akan mengkerut dan juga keriting dan akan terhampat pertumbuhannya Hama apit jika sudah menyerang tanaman cabai akan mengeluarkan embun madu yang sangat disukai semut Serta menyebabkan pertumbuhan jamur, embun jelaga, dan juga menghambat proses fotosintesis Tanaman cabai yang sudah terserang hama akan memiliki warna daun yang kehitaman Pertumbuhan yang lambat, daun yang keriting, dan pertumbuhan yang tidak normal Daun seringkali menjadi layu, menguning, dan akhirnya akan rontok Selain daripada itu, kutu daun ataupun hama apit ini Juga akan mengeluarkan senyawa toksin melalui air liurnya Sehingga tanaman cabai akan menjadi kerdil dan terbentuk puruh pada layan daun Kutu daun juga merupakan salah satu faktor ataupun pembawa penyakit Yang menyebabkan tanaman cabai bisa terkena virus gemini ataupun virus kuning atau bulai Kutu daun yang menghisap tanaman yang sudah terkena virus mosaik ataupun virus kuning Dari suatu tempat ataupun tanaman lainnya Dapat mengeluarkan ke tanaman cabai lain yang masih sehat Melalui sedotan ataupun alat hisap dari hama tersebut Ketiga jenis hama kutu tersebut merupakan penyebab utama daun cabai menjadi keriting Ketiganya memiliki tipe ataupun jenis serangan yang sama dengan gejala yang berbeda-beda Cara yang paling tepat untuk memperkecil serangan hama tersebut Yaitu dengan melakukan pengamatan setiap satu minggu sekali Jika ada tanda-tanda daun pucuk tanaman cabai kelihatan keriting Segera lakukan pengendalian Dan sebaiknya menanam cabai pada lahan yang steril Lahan yang steril adalah lahan yang belum pernah ditanami cabai Lahan yang sudah lama tidak ditanami cabai Lahan yang jauh dari tanaman cabai yang sudah tua Dan lahan yang tidak berdekatan dengan tanaman inang Jika tanaman cabai sudah terserang hama yang sudah disebutkan tadi Yaitu hama apit, hama trip, dan juga hama tungau Kita bisa menggunakan insektisida seperti insektisida danke Insektisida agrimec, dan juga insektisida demolis Untuk cara pemakaian dan juga dosis yang akan digunakan Silahkan klik pada akhir layar video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh